Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua dalam kesehatan yang prima Dan selalu dilindungi oleh Allah SWT Jadi di video kali ini saya ingin memberi sedikit tips Untuk teman-teman yang bermain game Mobile Legends ini Dan bosan dengan nickname nya yang sudah lama Nah saya akan memberi sedikit tips Untuk merubah nickname Dengan harga diamond yang sangat murah Ini modal cuma kurang lebih Rp17.000 Nah caranya bagaimana Teman-teman simak video ini jangan ada yang skip Biar teman-teman juga bisa mengganti nickname yang lebih bagus lagi Oke langsung saja kita ke tutorialnya Dan sini sedikit menjelaskan Nah cara membeli diamond itu tidak langsung banyak gitu ya Tapi bertahap Jadi seperti ini Satu hari itu kita beli sedikit dulu 5 diamond Nah hari besoknya juga kita beli diamond lagi sebanyak 5 aja Dan 5 itu harganya Rp1.500 Jadi kalau 2 kali beli berarti kita sudah habis uang Rp3.000 Nah untuk yang ketiganya itu Kita beli yang 44 diamond yang seharga Rp12.500 Jadi Rp3.000 ditambah Rp12.500 Totalnya jadi sekitar Rp15.500 Ya genapkan aja Rp16.000 teman-teman Jadi disini kita memanfaatkan event yang ada di mobile legend ini Nah bagaimana caranya kita pilih yang gambar diamond itu Yang icon plus kita pilih Nah jika teman-teman beli disini kan Bisa dilihat harganya lumayan mahal Nah saya rekomendasikan itu belinya di koda shop Mungkin teman-teman juga sudah tahu Bukan di koda shop aja beli diamondnya Bisa di unipin dan lain-lain gitu Nah disini saya menggunakan koda shop Kemudian kita pilih top up pertama S20 Nah teman-teman bisa dilihat disini Nah keuntungan untuk top up itu Kita mendapatkan border season Jika teman-teman mau mengklaim skin ini Teman-teman juga harus lebih banyak lagi top up Nah karena disini saya ingin memberi tips Mengubah nama di game mobile legend ini Teman-teman fokus ke ini aja Top up selama 3 hari untuk melakukan pembelian Nah jadi top up nya itu selama 3 hari Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga Jadi hari pertama itu kita beli yang 5 diamond aja Yang kedua juga sama Di 5 diamond aja yang seharga 1500an Yang ada di koda shop Dan terus jika udah 2 hari Berarti total diamond kita itu 10 teman-teman Jadi kurang 40 lagi Dan ini harganya 50 Kalau harga normalnya itu kan 299 diamond Baru kita bisa mengganti nama kita Nah mumpung ada event ini Kita manfaatkan buat teman-teman yang ingin merubah nickname nya Ikuti langkah ini teman-teman Dan ini juga saya sudah melakukan beberapa kali setiap ganti season Saya ganti nama Jadi caranya seperti itu teman-teman Kita beli diamond pertama 5 diamond harga 1500 Hari kedua juga sama Beli 5 diamond yang harga 1500 juga Dan yang ketiga Hari ketiga nih hari terakhir Kita beli yang 44 diamond aja Yang 12.500 Supaya teman-teman mau beli diamond yang berapa aja Itu uang-uang kalian Nah jika sudah Langsung aja kita pilih icon ini Terus pilih top up pertama season 20 Atau top up pertama S20 Kemudian kita beli ini Terus kita oke Nah jika teman-teman sudah beli nickname ini Jangan terlalu lama untuk menggantikan Jadi masa kartu ini Ada masa aktifnya Selama 7 hari Jika kartu ini tidak dipakai Selama 7 hari itu bakal angus teman-teman Jadi teman-teman Tidak bisa menggunakan Kartu untuk mengganti nama ini Dan ini Terjadi saat pergantian season Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman Cara mengganti nickname yang murah Semoga bermanfaat Jangan lupa di like, komen, dan share Dan jangan lupa tekan subscribe Aktifkan tombol loncengnya Mungkin cukup sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua Dalam kesehatan yang Prima Dan selalu dirindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Jadi di video kali ini Saya ingin memberi sedikit tips Untuk teman-teman yang bermain game Mobile Legends ini Dan bosan dengan nickname-nya yang sudah lama Nah, saya akan memberi sedikit tips Untuk merubah nickname Dengan harga diamond yang sangat murah Ini modal cuma kurang lebih Rp17.000 Nah, caranya bagaimana? Teman-teman simak video ini Jangan ada yang skip Biar teman-teman juga Bisa mengganti nickname yang lebih bagus lagi Oke Langsung saja kita ke tutorialnya Dan sini sedikit menjelaskan Nah, cara membeli diamond itu Tidak langsung Bro, banyak gitu ya Tapi bertahap Jadi seperti ini Satu hari itu Kita beli sedikit dulu 5 diamond Nah, hari besoknya juga Kita beli diamond lagi Sebanyak 5 aja Dan 5 itu harganya Rp1.500 Jadi kalau 2 kali beli Berarti kita sudah habis Uang Rp3.000 Rp3.000 ya teman-teman Nah, untuk yang ketiganya itu Kita beli yang 44 diamond Yang seharga Rp12.500 Jadi Rp3.000 ditambah Rp12.500 Totalnya jadi sekitar Rp15.000 Rp15.500 Ya, gunakan saja Rp16.000 teman-teman Jadi di sini kita memanfaatkan event Yang ada di Mobile Legends ini Nah, bagaimana caranya? Kita pilih yang gambar diamond itu Yang icon plus Kita pilih Nah, jika teman-teman beli di sini kan Bisa dilihat harganya lumayan mahal Nah, saya rekomendasikan itu Belinya di Kodasop Mungkin teman-teman juga sudah tahu Bukan di Kodasop aja Beli diamondnya Bisa di Unipin dan lain-lain gitu Nah, di sini saya menggunakan Kodasop Kemudian kita pilih top up pertama S20 Nah, teman-teman bisa dilihat Nah, keuntungan untuk top up itu Kita mendapatkan border season Jika teman-teman mau mengklaim skin ini Teman-teman juga harus Lebih banyak lagi top up Nah, karena di sini saya ingin memberi tips Mengubah nama di game Mobile Legends ini Teman-teman fokus ke ini saja Top up selama 3 hari Untuk melakukan pembelian Nah, jadi top up itu selama 3 hari Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga Jadi, hari pertama itu kita beli yang 5 diamond saja Yang kedua juga sama 5 diamond saja Yang seharga Rp. 9500an Yang ada di Kodasop Dan terus Jika sudah 2 hari Berarti total diamond kita itu 10, teman-teman Jadi, kurang Rp. 40 lagi Dan ini harganya Rp. 50 Kalau harga normal itu kan Rp. 299 diamond Baru kita bisa mengganti nama kita Nah, mumpung ada event ini Ini kita manfaatkan untuk teman-teman yang ingin merubah nickname-nya Ikuti langkah ini, teman-teman Dan ini juga saya sudah melakukan beberapa kali setiap ganti season Saya ganti nama Jadi, caranya seperti itu, teman-teman Kita beli diamond pertama 5 diamond, harga Rp. 1.500an Hari kedua juga sama Beli 5 diamond, yang harga Rp. 1.500an juga Dan yang ketiga Hari ketiga ini, hari terakhir Kita beli yang 44 diamond saja Yang Rp. 12.500an Jadi, kalau teman-teman mau beli diamond yang berapa saja Itu uang-uang kalian Nah, jika sudah Langsung saja kita pilih icon ini Terus pilih top up pertama season 20 Atau top up pertama S20 Kemudian kita beli ini Kita OK Nah, jika teman-teman sudah beli nickname ini Jangan terlalu lama untuk menggantikan Jadi, masa kartu ini Ada masa aktifnya Selama 7 hari Jika kartu ini tidak dipakai Selama 7 hari Itu bakal angus, teman-teman Jadi, teman-teman Tidak bisa menggunakan Kartu untuk mengganti nama ini Dan ini Terjadi saat pergantian season Jadi, kurang lebih seperti itu Teman-teman Cara mengganti nickname yang murah Semoga bermanfaat Jangan lupa di like Comment dan share Dan jangan lupa tekan subscribe Aktifkan tanda loncengnya Mungkin cukup sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh